Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Suka dan Nekarang. Pasca insiden penembakan masal di California, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung langkah-langkah pengendalian senjata yang diperkenalkan Dianel Feinstein. Senator Demokrat dari California tersebut mengusulkan diperbaruinya larangan senjata serbu tahun 1994. Kepala Biru Gedung Putih, Bersi Widakuswara melaporkan, dengan fraksi Republik yang menguasai DPR dan Mahkamah Agung yang cenderung sangat konservatif, lanskap hukum untuk semakin mengendalikan senjata di Amerika Serikat terlihat suram. Dua hari setelah seorang laki-laki bersenjata menewaskan sedikitnya 11 orang di Boundary Park ketika Komunitas Asia Amerika di kota itu meraihkan tahun baru Imlek, penembakan terjadi di dua lokasi di Hartman Bay. Juga di negara bagian California, ia menewaskan sedikitnya 7 orang. California adalah satu dari 10 negara bagian yang melarang penjualan atau kepemilikan senjata serbu untuk militer. Senator California dari fraksi Demokrat, Dian Feinstein, memperkenalkan undang-undang untuk menerapkan kembali larangan federal terhadap senjata serbu dan magasin berkapasitas besar serta menaikkan usia minimum untuk membeli senjata semacam itu menjadi 21 tahun. Ketika menjadi senator, Joe Biden memperjuangkan larangan itu pada tahun 1964. Tetapi larangan itu berakhir pada tahun 2004. Fraksi Republik kini menguasai DPR. Jadi kecil kemungkinan rancangan undang-undang yang melarang senjata serbu akan disahkan. Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar pemilik Partai Republik menentang dibatasinya hak untuk memiliki senjata api yang didukung amandemen kedua. Ditambah dengan Mahkamah Agung yang cenderung konservatif yang pada Juni lalu membatalkan undang-undang keamanan senjata New York. Negara-negara bagian lain mungkin merasa langkah mereka dalam membatasi kepemilikan senjata api juga terancam. Dalam tahun ini saja sudah terjadi 40 penembakan masal. Karena Kongres tidak bertindak, Biden mempertimbangkan untuk mengeluarkan keputusan guna mengurangi kekerasan dengan menggunakan senjata api. Tetapi keputusan itu bisa dicabut penggantinya.